Oke, dan hari ini gue beruntung banget karena bersama dengan salah satu tokoh muda yang luar biasa banget, passionnya luar biasa dan hasil karyanya sekarang udah gak bisa dibilang karya lagi sih, tapi udah bisa dibilang sebuah big company di Indonesia yang udah ngasih impact besar banget ke anak-anak muda kota Meden, eh bukan kota Meden, tapi untuk anak-anak Indonesia. Channels, built by, and for, Passionate Millennials and Gen Z in Indonesia. Connecting with 50 million audiences each month, IDN Media owns and operates three digital media, three agencies, and one video production house. IDN Times authoritatively covers the intersection of news, lifestyle, culture, politics, and trends. Regarded as the most informed and influential source of news and trends to the digital savvy audiences. Hari ini gue beruntung dengan William Putra Utomo. Apa kabar semua? Wah, kalau misalnya teman-teman dari kota Meden ngeliat ini, apalagi cewe-cewe udah pasti kayak, wah, udah kayak, wah, koko, koko William. Nah, jadi hari ini kita bakal ngobrolin soal, pastinya, IDN Times, yang merupakan sebuah hasil kerja William bersama Koko ya, dan seluruh tim yang pastinya sudah memberikan impact luar biasa ke generasi muda khususnya. Nah, untuk mulai nih, William, kira-kira IDN Times itu apa sih, itu dulu nih, yang harus diketakui di teman-teman. Iya, jadi kalau company-nya namanya IDN Media sekarang. Oh, IDN Media, oke. IDN Times salah satu produknya. Oh. Oh, tapi memang benar, tahun 2014 kita mulai dengan IDN Times. Oke, IDN Times apa, intinya kita adalah Digital Media Company untuk Millenials dan Gen Z. Jadi, kita adalah media, penyediaan informasi, kita bikin konten dalam bentuk artikel, dalam bentuk video, social post, apapun itu. Yang dikhususkan untuk orang yang sekarang usianya 20 tahun sampai 35 tahun. Nah, kalau memang fokusnya adalah di Gen Zed. Zed ya, Millenials dan Gen Zed. Nah, susah nggak sih artinya ketika memutuskan akhirnya mau fokus. Artinya tidak hanya secara capital, tapi waktu. Ini adalah yang paling besar modalnya. Kalau aku bilang waktu ya, karena once kita udah lewati masa produktif, kita akan sulit untuk membuat something yang baru. Bersaing dengan media-media yang udah banyak banget di Indonesia, bahkan luar negeri. Namun beradaptasi dengan teknologi rupanya belum cukup. Media juga harus berjuang keras untuk memenangkan persaingan yang semakin ketat. Karena banyak juga orang yang nilai media, nggak hanya di media Indonesia ya. Nah, gimana untuk bisa akhirnya memutuskan berani untuk ngebeli ini? Ya, waktu pertama kali mulai, mereka yang udah mulai itu kita sepertinya Giants ya. Giants. Dari tahun 1960 udah bikin orang. Sekarang udah punya digital, ada punya TV, ada punya radio, banyak lah. Mereka jadi network. Kita sih justru terinspirasi dari mereka. Karena mereka pionernya, mereka yang membukakan jalan. Beruntungnya adalah, nggak ada dari antara mereka yang fokus ke millennials. Dan itu wajar. Karena mereka dibuat misalkan tahun 90. Ketika mereka dibuat tahun 90, mereka menyasar orang yang di usia sekian. Dan sekarang, readers-nya juga bertambah tua, audience-nya bergeser. Nah, yang baru ini belum ada yang berfokus kepada sana. Jadi kita beruntung juga in a way, karena nggak ada yang fokus ke sana, jadi kita fokus ke sana. Bukan ngambil segmen ya, berarti ngebuat segmen sendiri. Bisa dibilang seperti itu. Nah, begitu dimulai ini tentu tidak lepas dari kesulitan untuk bisa breakthrough pasar pertama dong pastinya. Apalagi bisa dikatakan, IDN Times berkembang sehingga seperti saat ini yang kita ketahui, itu dalam usia yang masih muda, 4 tahun. Dan sudah bisa mencapai titik ini. Artinya, struggle-nya itu serius banget nih kerja ini. Seperti yang dibilang, ya bersama tim. Nah, buat tim yang bisa se-strong ini ngebuat sampai IDN media seperti ini, apa tips-nya? Pertama kali, day one, ini dibuat, aku dan Minister bikin yang namanya team-ness. Yang tadi ada di... Oh, iya, team-ness. Kita mengangkat nilai tentang diversity, putting everything into work. Seeing company success as your own success. Jadi, value-value itu kita tanamkan dari awal. Dan seiring berkembangnya tim yang dulu cuma kita berdua, sekarang ada 190 orang. Background, cara hidup, dan pola bicara yang berbeda. Nah, how? Step one adalah embracing diversity. Kita harus sadar bahwa kita semua beda-beda. Background beda. Mother tongue beda. Selera makan beda. Selera pakai baju beda. Kita harus bisa sadar bahwa kita beda-beda dan kita harus embrace it. Oke. Persis kayak minyakkan itu balik ikat. Beda-beda-beda, tapi tetap satu. Nah, kalau kita bisa embrace itu, menerima itu, udah. Itu enak, itu breakdown walls. Baru kita bisa actually be objective and working. Jadi, kalau misalnya di team sini, di area media, itu kebanyakan usia averagenya ada nggak? Atau nggak ada? Like anyone can inside the team. Jadi, paling dewasa itu mungkin 55 tahun. Sekitar 55 tahun, paling muda itu mungkin. 55 tahun dari gen X? Iya, di atasnya. Iya, di atasnya. Nah, bagaimana untuk bisa mengontrol yang lebih tua dari itu? Sama. Kalau sebenarnya bukan tentang umur sih, tapi tentang value. Kalau mereka berapapun usianya, 55 tahun, 35 tahun, 25 tahun. Kalau mereka percaya pada same value, itu pasti bisa jalan bareng sih. Jadi, regardless umurnya, paling muda di kita, mungkin ada 20 tahun mungkin atau 18 tahun. 18 tahun nggak ada sih. 20 tahun. 20 tahun, 25 tahun. Kalau mereka have, believe in the same values, pasti bisa jalan bareng. Oke. Nah, kita lanjut lagi, Will. Siapa yang paling menginspirasi seorang William untuk bisa sampai sekarang ini? Dan apa yang terinspirasi itu? Benar-benar banyak. Kalau idola yang jauh banget itu Elon Musk. Elon Musk, kalau tidak Ressler. Tapi itu kejauhan, deh. Oke. Mungkin yang pasti keluarga dan rekan kerja, timi itu sendiri. Kalau keluarga, definitely karena sangat supportive. Since day one, apapun yang kita kerjakan, sangat supportive. Dan rekan kerja sih. Karena banyak yang sangat inspiring. Teman-teman reporter, teman-teman kreatif, teman-teman videographer, teman-teman business development. Teman-teman story-nya mereka sangat unik. Mereka fight for different business. Dan itu sih yang bakal selalu menjadi inspirasi. Oke. Kalau William sendiri, hal apa yang menurut William paling sulit untuk nge-build team? Karena bicara soal idea. Bisa dikatakan terrepresent langsung adalah sebuah kerja team. Bukan seperti, I mean, kalau aku boleh ngasih komentar. Seperti, ibaratnya kalau William ini bisa di compare dengan Jeffrey Bezos. Ya artinya kalau yang udah level-levelan yang terkenal, Jeffrey Bezos dan Warren Buffet. Tidak seperti Bill Gates or Mark Zuckerberg. Kenapa? Kalau dari perspektif aku, kalau mau jadi Jeffrey Bezos atau Warren Buffet, itu possible. Karena mereka orang manajemen, orang main team. Nah, tapi kalau mau jadi seperti Bill Gates atau Mark Zuckerberg yang genius. Tidak, semuanya genius. Nah, layaknya mereka banyak failure pastinya. Dan tentu IDN Times, IDN Media sebenarnya tidak. Serta Merta begini saja. Ketika menghadapi failure itu atau menghadapi team yang demotivate, apa yang William lakukan sebagai seorang leader di sini? Yang pasti failure banyak banget ya. Dari awal gagal. Pasti terus-terusan di berbagai bidang. Tapi, dan kalau team lagi demotivated, satu quote sih yang saya selalu pakai. Oke, it's a matter of how we can go from failure to failure. Jadi, gimana caranya kita bisa move on dari kegagalan ke gagalan tanpa kehilangan rasa antusiasme. Biasa kan yang bikin orang berhenti adalah, oh gue gagal sekali, gagal dua kali, terus gue udah jadi males-males lah. Ntar gagal lagi, terus gue stop. Nah, itu yang coba kita hilangkan dari awal. Nah, tapi motivasi orang sendiri kan berbeda-beda. Bisa jadi ada yang memang bekerja untuk money-oriented. Ada yang memang untuk karya. Nah, dan itu bisa aja ada di dalam team. Bagaimana membedakan mereka dan men-define mereka. Dan cara men-treat mereka sendiri supaya mereka jangan dimotivate tadi ketika mereka failure. I think it's always a balance. Semua orang pasti perlu uang, juga mau berkarya. Kayak Maslow Hierarchy of Needs nih. Kalau sandang pangan pangan kita sudah terpenuhin, baru kita mau cari yang lain. Self-actualization itu karya dan lain-lain. Tapi the first basic thing adalah gimana caranya kita memenuhi sandu. Itu yang sangat fundamental itu harus diperlukan. Berarti itu salah satu yang menjadi concern utama sebagai jersey IDN Media ini sendiri. Nah, kalau IDN Media mungkin boleh share ke teman-teman. Ada apa aja sih saat ini IDN Media itu punya produk apa aja? Atau IDN Media itu kenapain sih? Goalnya IDN Media cuma satu. Kita pengen jadi suaranya Millenials dan Gen Z. Nah, di IDN Media kita ada 4 media. Yang pertama IDN Times.com, PopBella.com, PopMama.com, dan Yami. Jadi, 4 masing-masing media punya tipe konten yang berbeda. Ditujukan untuk target audience yang berbeda juga. Lalu juga ada IDN Creator Network, itu Influencer Marketing Agency. Ada IDN Event, Event Agency. Dan IDN Creative, itu Digital Creative Agency. Seperti itu. Mana yang paling work out so far? Mereka work out in different ways. Jadi, IDN Times hard newsnya jalan banget. IDN Creator Network, Influencer-nya jalan banget. Jadi, bisa dibilang hampir semua berjalan lumayan baik. Terus, aku mau nanya nih perspektif dari pribadi, ya Pak Jay. Setuju gak sih kalau misalnya aku bilang ada statement yang gak semua orang itu bakal sukses dari berbisnis dan gak semua orang itu bakal gagal kalau hanya bekerja. Pasti. People have their own path, working for a company atau working as an entrepreneur, apapun route-nya ya, itu ada jalan menuju ke suksesannya masing-masing sih. Dan kalau melihat hal itu, bagaimana menanggapi ketika misalnya punya tim yang suatu hari, timnya itu ini salah satu tim terbaik, terus timnya itu mau leave untuk bisa mungkin berentreprener lebih dari apa-apa. Apa yang penting lah? We would support them all the way, karena sangat bagus kalau mereka masuk, lalu mereka keluar, jadi entrepreneur, mereka bisa employ other people, impact-nya kan lebih gede dibanding mereka disini, gitu. As much as we want to keep the talent inside, tapi kalau mereka better off di luar sana, kita bakal support all the way. Oke, dan last yang pastinya tentu kita berharap ada pesan yang bisa diberikan oleh seorang William ke generasi-generasi muda. Seperti lainnya, Voice of Millenials and Genzid. Dari William ke teman-teman. Ada pesan yang aku pikir penting mana? Ya. Jadi Indonesia sekarang mengalami demographic bonus. Ya. Tapi tahun 1945, Indonesia bakal masuk aging population. Artinya nanti tahun 1945, orang yang usianya nggak produktif lebih banyak dari orang yang usianya produktif. Indonesia sekarang masih menjadi negara menengah ke bawah. Income per capita 3.800 USD. Untuk jadi negara first world country, kita perlu hit 12.000 USD. Income per capita. Masih jauh, kita harus 3 kali lipat supaya ke sana. Ya. Jadi negara Chile itu perlu 40 tahun buat dari third world ke first world. Orang yang selatan cuma perlu 20 tahun. Indonesia ada 27 tahun ke depan sebelum kita hit 12.000 USD. Dan jangan sampai 10.000 USD. Pas di 12.000 USD kita belum jadi first world country. Karena kita nggak mau Indonesia ini masuk middle income track. Kita ini nggak mau negara ini tuh belum kaya udah pensiung. Ya. Jadi apapun yang teman-teman lakuin, kerja di bidang apapun, berkarya di bidang apapun, harus ada kontribusi ekonomi ke negara. Gitu. Itu pesan biasa. Menanggapi pesannya, memberikan kontribusi ke ekonomi negara. Sementara terkadang banyak orang yang ketika berkarya bahkan tidak bisa memenuhi ekonomi sendiri. Itu gimana, Wil? Ya. Ya. Of course. Satu harus memenuhi diri sendiri dulu. Ya, ya. Oke. Sanggang bahkan papan harus terpenuhin. Baru melakukan sesuatu yang lebih. Oke. Dan IDN media sendiri, salah satu tujuannya adalah kesanat. Ya. Harapannya konten yang kita buat, berita yang kita buat, bisa memberikan diri sendiri. dengan impact positif yang real sih ke masyarakat. Well. Terus, gue speechlessly. Artinya, ada anak muda seperti William yang udah berada di level ini. Sementara mungkin masih banyak di antara kita yang masih sibuk dengan main-main atau sibuk dengan enjoy di comfort zone. I mean, ini udah saatnya deh. Ini udah saatnya kita untuk berani menunjukin movement. Apalagi kalau kalian memang adalah orang-orang yang punya kesempatan itu. Thank you, William. Thank you, William. Sangat menginspirasi. Gue merasa beruntung banget karena Rahar Jatok di episode kali ini bisa ada seorang William yang passionate, yang sukses, dan pastinya sangat menginspirasi. Dan pastinya kita doakan dan kita berharap idea and time, idea and media bisa benar-benar memberikan impact yang lebih besar lagi, lebih real lagi. Dan pastinya bisa tidak hanya memberikan impact, tapi bisa juga menginspirasi. Mudah-mudahan ada idea and media lainnya. Semoga harus, Rahar Jatok. Supaya bisa semakin besar ya. Terus. Thank you, William. Sekali lagi. Ya. Dan selalu seperti biasa, gue tutup dengan salam. Oke!